Al-Azim, materi kita melanjutkan bacaan dua minggu yang lalu. Di sini pengarang kita, Sheikh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dari salah satu hadis yang dinukil. Riwayat daripada Imam Ibn Misri. Jadi Wabnu Misri, Imam Ibn Misri datang dari sahabat Jarir, Rasulullah bersabda. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu maksudnya puasa kita di bulan suci Ramadan akan terkatung-katung antara langit dan bumi. Jadi itu Bapak, Ibu, Saudara, kita ibadah di bulan suci Ramadan. Nah itu nanti ibadah pahala yang kita hasilkan dari bulan suci Ramadan itu mu'alak bainas sama wal'ar. Terkatung-katung antara langit dan bumi. Ya ke atas tidak diterima, ke bawah lagi tidak diterima. Terus terkatung-katung. La yurfa'uh, tidak diangkat. Ini artinya kalau diangkat berarti itu tanda bahwa amal diterima. Nah ini la yurfa'uh, tidak bisa diangkat. Balik lagi ke bumi. Dari bumi naik lagi ke langit. Dari langit tidak diterima, turun lagi. Jadi mu'alak bainas sama. Tergantung antara langit dan bumi. Illa bi zakatil fitri. Kecuali kalau dia sudah mengeluarkan zakatul fitri. Atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu fungsinya penting banget Bapak, Saudara. Jadi jangan sampai kita kelupaan bayar zakat fitrah. Jadi sayang ibadah puasa Ramadan kita yang sudah kita laksanakan selama satu bulan. Itu akan terkatung-katung. Dalam arti belum diterima. Karena belum diangkat ke atas langit. Itu satu kinayah. Bahwa amalnya diterima. Kecuali syaratnya harus bayar zakat. Yang dimaksud zakatul fitri. Zakat fitrah. Ikhwani wahai segenap saudara-saudaraku. Madosahru Ramadan. Ya kalau seandainya bulan Ramadan sudah berlalu. Wasahidah alal musibil isa'ah. Dan masih ternyata. Ya itu tersaksikan. Bagi orang-orang yang berbuat dosa. Dengan dosanya, kejahatannya. Wa alal muhsini bil isan. Dan masih tersaksikan. Orang-orang yang baik itu dengan kebaikannya. Wa hasola kullun ala makusimalahu min ribihin wa khusranin. Maka disitulah hasil. Semuanya tergantung yang dibagi-bagi. Ada yang beruntung. Ada yang rugi. Jadi di bulan Ramadan. Enggak semuanya orang untung. Allah sudah kasih itu kesempatan. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Sampai-sampai diumpamakan pintu sorga aja dibuka. Pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Kesempatan berbuat baik itu Masya Allah. Cukup besar. Tapi ya enggak semuanya orang beruntung. Ternyata setelah Ramadan selesai. Kita bisa saksikan. Ada orang yang beruntung. Karena dia beribadah. Dapat hasil ganjaran pahala yang besar. Tapi ada juga orang yang rugi. Karena selama Ramadan tetap aja poro-poro. Tetap maksiat. Tetap berbuat dosa. Tetap enggak takut sama Allah. Padahal itu kesempatan yang sangat besar. Buat dia bertaubat. Tapi banyak diantara mereka. Yang tetap itu tidak sadar. Sehingga mereka dapat kerugian. Jadi disini digambarkan tuh. Ada yang dapat keberuntungan. Ada yang dapat kerugian. Makanya kita coba lihat. Kalau bulan Ramadan. Ada orang yang baik banget amalnya. Ada juga orang yang biasa-biasa aja. Ada Ramadan dia poro-poro aja. Bahkan dinanya. Itu malam pertama orang rame banget. Ditanya itu ada apa kumpul rame banget orang. Sampai juga Nisbu Sa'ban. Kalau orang-orang baik kan. Nisbu Sa'ban jam lima udah siap-siap dia. Sengah enam udah siap. Udah mandi. Udah siap. Bacaan Surah Yasinnya udah disiapin. Ibunya, babanya, anak-anaknya. Udah pada siap semuanya. Mau ke masjid, mau ke musholah. Tapi ada yang cuek aja. Ada gak yang cuek aja? Ada. Bahkan dipada nanya. Lu pada mau kemana? Tuh begitu. Lu pada mau kemana emangnya? Lihat orang ini malam Nisbu Sa'ban. Ya udah dikasih tau. Ya udah lama. Satu hari, dua hari, tiga hari sebelumnya. Tapi ada aja. Orang yang tetap masih gak paham, gak tau. Karena memang dia ama agama. Ya gak gitu peduli. Karena ada orang ama agama gak peduli pada. Lihat cuek aja. Orang ngaji, orang pulang ngaji. Lihat dia mah biasa-biasa aja. Orang sholat jumat. Orang kagak sholat jumat. Ya itu dia. Biasa aja. Dari orang berangkat jumat. Atau orang itu pulang jumat. Di masa, ada di situ. Ya ada yang begitu. Nah Ramadan. Ini satu sarana. Yang sangat baik. Yang Allah berikan buat kita. Umat Nabi Muhammad. Tapi ternyata enggak semuanya. Orang memanfaatkan. Ada juga orang yang poro-poro aja. Ini yang disebut dengan husron. Orang yang rugi. Begitu. Gambaran. Yang disampaikan oleh. As-Syeh Zainuddin Al-Malibari. Jadi ada orang yang beruntung. Karena muhsin bil ihsan. Ada orang yang husron rugi. Karena apa? Karena musi' bil isa'ah. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan. Kita. Ya biar bisa menyadari. Ya ini mumpung. Kita dikasih Ramadan. Sebentar lagi bapak saudara. Ini udah tanggal 8. 8 bulan shabat. Malam jumat besok kita udah nispu. Jangan sampai diantara kita lupa. Malam jumat mau nispu pada bingung. Tuh ngapain orang rame-rame. Nah begitu. Malam jumat. Jadi ini. Seminggu lagi. Ini kan jumat. Ya jadi malam jumat besok. Kita nispu udah. Begitu. Masya Allah. Ini malam jumat. Malam nispu. Double mulianya. Malam nispu udah malam istimewa. Malam jumat malam istimewa. Jarang terjadi. Makanya jangan sampai. Kita. Enggak. Bisa melaksanakan. Ya mudah-mudahan. Alokasi kita sehat. Jam setengah 6. Udah pada dirumah dah. Yang ada di pasar. Jam 5. Udah buka. Ya tutup dulu dah tuh. Tokoknya. Pulang aja dulu pulang. Ya mau ngapain. Ini malam nispu shabat. Saya mau baca surah Yasin tiga kali. Tuh begitu. Baca doa-doa. Dah. Ikutin. Ya guru kita udah mimpin di musholah ini misalnya nanti. Udah ikutin aja. Ya jangan pake banyak nanya dah. Emang ngapain sih baca Yasin. Terus pake tiga kali lagi. Udah pada bawa air lagi. Ngapain sih pada bawa air. Udah gak usah nanya. Ikutin aja. Begitu. Semuanya yang guru-guru kita ajarin udah bagus banget. Ya nanti kalau ente ngaji. Baru udah ente tau. Nah begitu. Jangan nanya doang. Haji kaget nanya mulu. Nah begitu. Emang apa tuh pada kumpul. Ya rame banget di musholah di masjid. Terus pada baca Yasin lagi. Kenapa sih Yasin yang baca? Bukan suruh al-bakoroh aja. Nah begitu. Kan ada yang nanya begitu. Ya. Terus dibaca tiga kali lagi. Ya kalau seratus kali ente kuat emangnya. Ya begitu. Tiga kali dibaca. Terus. Ada yang pada bawa air. Emang boleh apa bawa air? Emang apa orang bawa air? Ya. Nah begitu. Nah ini. Ya jadi kita ikutin aja guru-guru kita. Mudah-mudahan nanti berkah. Ya. Begitu bapak saudara. Nah jadi malam Jumat besok. Jangan kita lupakan tuh. Sengah enam kita udah siap. Udah rapi. Maghrib jam enam lewat dikit. Jam enam udah pada kumpul. Di musyola. Di masjid. Nah seperti itu. Ya jadi. Ternyata. Nggak semua orang dapat keberuntungan di bulan Ramadan. Ada juga yang rugi. Ya istilahnya ada khusron. Ada yang. Ya beruntung. Itu tergantung daripada manusianya masing-masing. Tapi Allah. Rasulullah. Sudah menjelaskan. Nih. Bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa. Yang memang diberikan buat manusia. Ayo. Jangan sampai kita lewatkan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Tapi nanti dikembalikan kepada orangnya masing-masing. Masing. Ya hasratal mupriti. Lakod ado az-zaman. Wa ya khaybatal musawipi. Ka'annahu akhaza minal maut. Al-amana. Nih. Aduh rugi orang-orang yang lalai. Oh ya hasratal muprit. Begitu artinya. Aduh rugi banget. Orang yang lalai. Yang pada cuek aja. Kagak mau ibadah di bulan Ramadan. Padahal Allah udah kasih 12 bulan. 11 bulan kita udah jauh dari Allah. Satu bulan aja kita deket. Udah cakep banget udah. Tapi tetep aja. Masih banyak yang lalai. Lalai. Sungguh. Dia telah menyianyikan waktu. Lakod ado az-zaman. Sungguh. Orang itu. Ya. Sudah menyianyikan waktunya. Wa ya khaybatal musawip. Wahai. Orang yang rugi. Yang cuma hanya musawip. Menanti-nanti. Entar. 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 Suruh ibadah. Besok da'ah. Suruh ngaji. Minggu lagi dah. Gue udah baru ngaji ya. Ya. Disampor lagi minggu ya. Ya. Besok aja dah gue baru. Ya. Ini lagi repot banget. Musawip terus. Taswip. Menanti-nanti. Entar. 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 Kan ada orang begitu ya. Ya. Mas sholat zuhur. Jam 12 terdengar suara az-zaman. Eh. Baru jam 12. Sekarang aja dah. Masih panas banget. Ya. Jam 1. Ah. Jam 1. Mau tiduran dulu. Antar jam 2 aja. Ya. Jam 2 masih begitu juga. Itu namanya orang yang musawip. Yang selalu. Ya. Kalau mau ibadah. Entar. Entar. Padahal kita gak boleh begitu. Badiru bil amalis sholihah. Kita disuruh menyegerahkan. Segera. Segera. Kalau mau. Melaksanakan amal-amal sholih. Ini ada orang yang musawip. Itu rugi. Ya musawip. Ka'annahu akhazaminal maut. Seakan-akan dia. Yang megang kematian. Al-amana. Merasa aman aja. Kayaknya. Kematian itu dia yang punya. Dia yang ngatur. Waktunya. Oh. Saya mau ibadah nanti aja dah. Sekarang lagi repot banget. Ini masih muda. Ah. Ngapain ibadah masih muda. Ntar aja kalau udah tua. Kayaknya tuh. Kematian sama dia. Dia yang pegang. Merasa aman aja. Kan kaget semuanya. Orang mati udah tua. Ada yang masih muda. Ya. Masih muda gak mau ibadah. Nunggu tua. Eh. Belum sampai tua udah mati. Nah. Begitu. Jadi. Dia menyangka. Kematian dia yang pegang. Sehingga. Dia merasa aman. Dia merasa aman aja. Awalima anal kodoah. Ya. Atau. Memang. Dia. Mengetahui bahwa kodo. Ketentuan Allah. Iyum mihiluhu. Bisa ditunda-tunda. Ila sawmi Ramadan sanin. Sampai Ramadan yang kedua. Kayaknya. Ketentuan Allah. Dia yang tahu. Ah Ramadan. Ini tahun ini mah. Ya. Kita santai dulu. Nanti aja tahun depan aja. Gue baru yang bener banget dah. Tuh. Ada yang begitu pak. Jadi. Disangka. Dia aman dari kematian. Disangka. Dia bisa menunda-nunda. Kodo. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bilang. Ayo. Ya ini puasa Ramadan nih. Mumpung lagi dikasih. Agak gampang. Saya mah. Tahun lagi masih ada. Tuh. Tahun lagi masih ada. Ya. Dia kagak tahu tuh. Tahun lagi apa dia masih ada atau enggak. Kalau Ramadan ini insya Allah. Tapi dianya ada enggak. Dipastikan enggak. Nah. Seperti itu. Makanya. Ada satu. Ya. Nasihat yang sangat. Ya. Penting. Yang perlu kita camkan. Nasihat Nabi. Kepada sahabat Abdullah bin Umar. Iza asbahta. Palen Tantaziris. Masa. Wa iza amsaita. Palen Tantaziris. Sobah. Kamu kalau lagi sore. Jangan nunggu-nunggu pagi. Kalau lagi pagi. Jangan nunggu. Sore. Ini kita lagi pagi. Ini yang kita bisa kerjain. Udah kerjain. Ya. Jangan nunggu. Ntar lagi saya kerjain sore aja. Tuh jangan. Kalau lagi waktu sore. Ada hal-hal yang bagus. Yang baik. Yang kita bisa kerjain. Kerjain. Jangan nunggu. Besok pagi. Tuh begitu. Ini ada orang. Ya. Masih nunda-nunda. Romadon ini mah. Ah. Gampang dah. Ya. Nanti aja Romadon tahun depan aja. Ya. Romadon yang kedua. Tuh. Gak boleh. Hadasah rukum. Ini bulan kamu. Kodintasobalakum wadi'an. Tuh. Sungguh dia udah tegak. Sudah ada. Ya. Bagi kamu. Jangan kamu sia-siakan. Wasaro musriat. Nanti dia akan jalan. Dengan cepatnya. Yang namanya waktu kan. Terus berputar. Keliatannya. Romadon 30 hari lama. Sebenarnya kalau kita udah jalani. Cepat gak? Cepat. Cepat. Gak terasa. Gak terasa. Jangankan hari. Bulan aja kayaknya cepat banget. Kita bisa lihat tuh. Jem itu selalu berputar tuh. Bapak saudara. Lihat gak? Dari detik berputar menjadi menit. Dari menit berputar menjadi? Menjadi jam. Iya. Dari jam berputar lagi menjadi apa? Hari. 24 jam kan satu hari. Dari hari berputar terus jadi apa? Minggu. Minggu berputar lagi menjadi? Bulan. Bulan berputar. Berputar terus sampai setahun 12 bulan. Ya Allah kemarin baru bulan sahban. Eh sekarang udah bulan sahban lagi. Cepat gak? Cepat. Tuh begitu. Jadi disini dibilang. Jadi dia akan berjalan dengan cepat. Pa'ainal buka'u lirahilihi. Maka mana tangisan. Bagi orang yang pergi begitu aja. Wa'ainal istidra'u likalilihi. Mana orang-orang yang mau istidra'u. Mau menyusul terus. Bagi orang-orang yang masih sedikit amalnya. Wa'ainal iktidau bi'pilil khairi. Wa'ainal iktidau bi'pilil khairi untuk mengerjakan kebaikan wa'ainal iktidau bi'pilil khairi dan bukti-buktinya. Palillahi makana atiyab. Maka bagi Allah. Makana atiyabazamanihi. Atau makana atiyabazamanahu. Jadi kita bikin. Makana atiyabazamanahu. Alangkah. Bagusnya ini waktu. Min sawmin wasahrin puasa. Siang harinya wasahrin begadang. Ki'amulayl maksudnya. Di malam harinya. Wa makana aspa'au kotahu. Dan alangkah bersih. Ya bagus waktu-waktunya. Min apatil kadiri. Dari penyakit-penyakit yang kotor. Wa makana alazzal istighalipihi bil'ayati waswari. Alangkah indahnya. Sibuknya kita dengan membaca ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Faya layta sya'ri. Maka aduh. Perasaanku. Man kama biwajibatihi wa sunatihi. Orang-orang yang selalu melaksanakan. Kewajiban-kewajibannya. Dan sunnah-sunnahnya. Jadi begitu istimewa. Begitu indahnya. Orang-orang yang sudah. Melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya. Dan sunnah-sunnahnya. Di bulan suci Ramadan. Disibukkan dirinya. Dengan apa? Dengan membaca ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Siang harinya. Diindahkan. Dengan berpuasa. Malam harinya. Dengan kiamul layel. Dan waktu-waktunya. Dibersihkan. Dari berbagai macam. Kekotoran-kekotoran. Dia istighfar. Dia bertasbih. Ya Allah. Indah sekali orang-orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meramaikan waktunya. Dan orang-orang yang benar-benar membebaskan. Mengikhlaskan dalam rahasianya. Dan nyatanya. Dan juga orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan. Dari kekurangan-kekurangan puasanya. Dan segala fitnah-fitnah. Ujian-ujian. Yang dihadapi selama dalam berpuasa. Jadi gangguan-gangguan apat. Pada saat kita berpuasa banyak Bapak Sudara. Ujiannya banyak. Makanya kita harus hadapi rintangan-rintangan tersebut. Sehingga nanti kita akan lulus. Karena kata Nabi. Berapa banyak tuh Bapak Sudara. Orang-orang yang berpuasa. Tapi cuma lapar sama haus aja. Lapar doang. Sementara dia kagak dapat pahala puasa. Karena ujian banyak sekali dalam berpuasa. Fitnah. Ya itu banyak sekali dalam berpuasa. Apatnya. Penyakit-penyakit yang bisa meluputkan. Dia mendapatkan pahala puasa juga banyak. Nah ini harus kita hadapi. Mata diajak berpuasa. Telinga diajak berpuasa. Panca indra kita diajak berpuasa. Nah itu maksudnya supaya. Kita nanti benar-benar bersih. Dari penyakit-penyakit puasa. Yang bisa membatalkan pahala puasa. Walaupun puasnya kagak batal. Tapi pahala puasanya batal. Begitu juga. Fitnah-pitnah ujian-ujian. Dalam berpuasa banyak sekali. Ya apalagi orang yang. Ya pekerjaannya emang jalan. Ya di pasar. Di mana. Itu ujiannya lebih berat Bapak Sudara. Beda orang yang di rumah mulu. Kalau di rumah enak. Ya di rumah. Hari-hari di rumah aja. Solat. Ya tasbih. Baca Quran. Tapi kalau yang muda-muda. Yang masih banyak tugasnya. Mungkin banyak. Ya keluar. Kemana karena banyak. Ya yang dikerjakan dalam mencari ma'isya. Dalam berpuasa. Itu ujiannya lebih berat. Pahlanya lebih gede. Ya. Jadi Bapak kalau dalam berpuasa. Ujiannya lebih berat. Pahlanya lebih berat. Ya beda. Kalau kita di rumah aja. Nah begitu. Nah jadi jangan sampai. Nanti kita sering ke rumah. Ya sering keluar rumah. Tapi kita gak mampu menghadapi ujian-ujiannya. Kalau gak mampu. Ya batal. Pahlah puasa kita. Nah begitu. Ini pandangan mata. An-Nazrah bis-Sahwa itu paling repot. Apalagi kita di kantor. Ya teman-teman kantor kita. Perempuan. Yang pakaiannya roknya rok mini semuanya. Setiap hari kita puasa. Repot gak kira-kira? Itu ujiannya berat. Masa kita pakai kaca mata hitam terus. Ya. Lalu pakai kaca mata hitam kan kelihatan juga. Nah begitu. Beda itu. Kalau Bapak di kantor. Yang memang kantornya gak sari. Ya yang umum sekali. Kan itu macam-macam ada. Teman kerja kita perempuan pakainya rapi. Tertutup aurotnya. Ada. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja. Bahkan roknya emang sampai atas banget itu. Ya. Nah tiap hari kita ketemu. Tiap hari kita ya melihatnya. Kondisi kita lagi puasa. Perut lapar. Lemata bagaimana? Nah begitu. Jadi inilah yang dinamakan. Apatusom wapitani. Tapi kalau dia bisa hadapi. Ganjaran pakainya lebih gede. Ya. Pakainya lebih besar. Karena yang namanya ibadat itu tergantung kemasakatannya. Lebih berat dirasakan. Insyaallah lebih besar pahainya. Itu seperti itu. Rozakonallahu ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita. Imtithalalfadoili bisa melaksanakan. Hal-hal yang utama. Wajitinabar rozaili. Dan menjauhkan hal-hal yang bisa. Ya membuat kerendahan. Ya. Dosa-dosa rozail. Nah. Mudah-mudahan alokasi kita rezeki. Artinya rezeki itu alokasi berikan kemampuan. Kemampuan. Untuk melaksanakan yang bagus-bagus. Dan menjauhkan yang jelek-jelek. Wa manna alayna bihusnil qabuli wassawabil jazili. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita. Dengan diterima yang bagus-bagus. Pahlanya besar. Qabul sama Allah. Diterima dengan baik oleh Allah. Kemudian. Mendapatkan ganjaran pahla yang besar dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terimalah ya Allah. Nah nanti baru. Paslun. Fi sawmit tatawui. Ditandain dah tu bapak. Ya ibu saudara. Mudah-mudahan. Ya apa yang kita baca. Pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Khususnya untuk pribadi saya. Dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamah sekalian. Akhirnya manakala disana sini. Terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa. Kita baca suratul fatihah. Karena ada berita duka. Yang baru saja saya tahu nih. Yaitu telah meninggal dunia. Ibu Elis Nurjanah binti Solihin. Ibu Elis Nurjanah binti Solihin. Atau istri daripada jamah kita nih yang aktif. Yaitu bapak Zai Lumi Haji Tawab. Nah kita baca fatihah. Mudah-mudahan. Almarhumah pada saat meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Segala amal ibadinya diterima. Manakala ada kesalahan, ada kekurangannya. Diampunkan oleh Allah SWT. Dan akhirnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Di sisi Allah SWT. Al-Fatihah alatilkan niyah. Wila hadratin Nabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahimasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil adamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikul bidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas suratul mustaqim. Siratul lazina an'amta alaihim. Ghairil maghzumi alaihim. Rabbiyangfirli wali-wali daya amin. Kemudian ada infak sodakoh yang masuk pada Jumat kali ini. Dari saudara-saudara kita. Yang telah memberikan infak sodakohnya. Di antaranya ada hamba Allah SWT. Memberikan infak sodakoh. Untuk almarhum Haji Marianto bin Gito Martono. Dan untuk almarhum Haji Kris Purnaningsi. Binti Marjono. Ya kita doakan semoga infak sodakoh yang diniatkan untuk almarhum dan almarhumah pahlanya. Mudah-mudahan menjadi satu sebab. Almarhum dan almarhumah ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Di sisi Allah SWT. Kemudian segala amal ibadanya diterima. Mana kalau ada kesalahan kekurangan diampunkan. Ya oleh Allah SWT. Kemudian juga ada dari saudara-saudara kita. Jama-jama kita. Yang memberikan infak sodakohnya. Yang memang ini menjadi donatur tetap tiap bulan. Ya secara istiqamah. Yang memberikan. Kepada pondok pesantren Atori Al-Muklihun. Sekali lagi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan segala apa yang diniatkannya. Dijabah dikabul oleh Allah. Kita doakan semoga rezekinya akan diganti. Dengan rezeki yang lebih banyak. Dan lebih berkah lagi. Segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah SWT. Al-Fatihah ala tilkanniyah. Wa ilah hadratin Nabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaubindin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas surat al-mustaqim. Surat al-lazina an'amta alayhim. Ghayril ma'lumi alayhim. Waladdulliyin. Rabbi ghafir li wali walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala alihi sayyidina muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Irhamna ya Allah. Pa'innaka khairul rahimin. Warzukna ya Allah. Pa'innaka khairul razikin. Wahdina. Wa wafikna. Ila siratikal mustaqim. Rabbana atina bidun ya hasanah. Wa bil akhirati hasanah. Wa kina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.